Halo Dewi balik lagi atau buat yang baru pertama kali ke channel gue kenalin nama gue Dewi Welcome to Glam Dewi dan Dewi kali ini pengen kembali ngebahas seputar wangian lagi yang menurut gue mungkin buat sebagian orang bilangnya compliment getter atau yang bikin lo tuh dapet pujian tapi buat gue gak tau itu pujian, gak tau itu hinaan, gak tau itu orang suka atau gak suka tapi orang notice, orang sadar kalau ada wangian berkeliaran di hidung-hidung mereka pada saat gue ada disitu jadi buat lo yang penasaran parfum-parfumnya apa aja dilanjut ya jadi gue udah mengumpulkan 10 parfum kalau gak salah sama satu honorable mention parfum-parfum yang menurut gue wangian ini nih entah gue juga berkenalannya karena gue dapet terus wave-nya atau ya pada saat gue pake, orang notice kalau eh lo pake parfum apa? eh ini siapa sih yang wangi banget? atau ini siapa sih parfumnya kok ada wangi yang agak-agak gimana gitu atau ya maksudnya ada wangian yang mengganggu di hidung mereka seliweran terus-menerus dan bertanya-tanya itulah yang terjadi pada saat eh parfum ini dipake oke yang pertama lah langsung aja yang pertama ini kenapa gue masukin sebagai honorable mention? karena ini dibuatin buat gue berdasarkan foto gue gue gak tau alien objectsnya yang ini alien objectsnya mau atau enggak untuk membuatkan untuk orang lain gue gak ngerti tapi ya gue gak melarang juga sih sebenernya kalau emang alien objects mau bikinin mau gue aja ini adalah alien object teardrops jadi ini adalah custom fragrance yang dibuatin buat gue ini gue suka banget dan setiap kali gue pake ini entah saudara gue, entah temen gue, entah orang-orang yang berada di sekitar gue tuh notice wanginya ini tapi memang performancenya kurang oke gitu maksudnya ya moderate aja moderate tuh apa ya ya not long lasting lah tapi ini weave-nya itu si Yashnya tuh amazing memang kayaknya dia awetnya cuman di apa makbulnya tuh di awal di depan doang sekitar 1 jam 2 jam tapi setelah itu dia akan turun sampai ke skin scent aja itu pun lasting powernya juga gak yang wow gitu itu dia honorable mention gue teardrops by alien objects terus sorry banget kalau gue kembali sering garuk-garuk muka garuk-garuk hidung karena muka gue lagi geradakan banget lagi peeling oke the next one ini random banget 10-10 ini random banget semuanya compliment getter atau bikin orang notice atau si Yashnya tuh lumayan awet seliweran di dalam ruangan kita langsung mulai aja ini kita mulai dari ini agak bedebu ya baru gue ambil dari lemari karena gue inget banget gara-gara dia gue di Cirebon waktu itu perjalanan gue pokoknya pulang-pulang gue tuh harus nyari ini ini adalah gerlang insolans ini waktu itu waktu perjalanan gue ke Cirebon yang pakai adalah sis Atit salah seorang fragrance enthusiast juga yang serombongan kita kesana terus dia pas lagi di stasiun pas pertama ketemu sis lu pakai wangi pakai parfum apa sih wanginya tuh ya weave-nya tuh ya gila irisnya berasa terus pokoknya purple-ish banget gitu ternyata ini gerlang insolans gue gak tau masih bisa didapat dengan mudah atau enggak ini kayaknya di offline store masih ada beberapa tapi ya kayaknya agak lumayan susah gue gak tau pokoknya kalau lo bisa huntingnya gue inget banget wanginya yang tebel kayak ada irisnya yang battery terus habis itu ada violetnya agak soapy sedikit terus weave-nya tuh yang kayak setiap kali dia gerak kecium lagi setiap kali dia bergerak kecium lagi so ya I just have to have it gerlang insolans ini yang eau de parfum kalau gak salah ya eau de parfum yang berikutnya gue kayaknya ini masih dari designer fragrance kayaknya orang yang udah ngikutin channel gue dari dulu pasti tahulah kalau ini adalah one of my favorite lancôme eau de bouquet ini udah lama banget gak gue mention lately ya karena gue berusaha untuk merotasi parfum-parfum yang lain atau berkenalan dengan aroma-aroma lain tapi ini pokoknya setiap kali gue pake ini tuh orang yang nengok atau mungkin dia berbisik-bisik kepada temannya itu wangi apa ya or something like that tapi gak pernah ada yang ngomong langsung belak-belakan Kak tanya dong itu parfum pakai parfum apa no cuman waktu itu pernah sekali gue ketemu sama sis butet waktu awal kenalan gue di FX terus dia nanya Bah lu pakai parfum apa kok wangi banget nah itu yang gue inget ini adalah oud bouquet terus gue sosokan ngeluarin dari tas gue ternyata padahal dia udah punya oud bouquet dari Maison Langkong ini yang kemasan lama kemasan barunya lebih kelihatan mewah tapi kalau gak salah sedikit ada perbedaan aroma gitu ini aromanya tuh gila gue jadi inget lagi aromanya ini adalah rose oud and vanilla agak bernuansa kayak oud satin mood dari Maison Francis Scott Dijan tapi ini lebih kental di rose nya lebih kerasa rose nya this is one of my favorite dan ya compliment getter atau tengokan getter or apalah itu pakai pokoknya kenotis banget ini lengkong oud bouquet yang ketiga ini parfum yang sering gue pakai waktu jaman gue kerja dan setiap kali gue pakai orang-orang selalu komen ini pasti mbak Dewi deh ini siapa sih yang wangi banget ini wangi wangi apaan sih ya ampun ini gak tau lah whatever ini adalah Miss Dior Sherry ini edisi gue lupa deh kalau gak salah tahun yang 2007 atau 2011 gue lupa karena dia sering berganti-ganti nama dan berganti-ganti formula tapi yang ini yang ada duknya mirip sama empresa apa dari penhaligon ini mirip banget manis floral sweet floral floralnya tuh cenderung kayak yang pink floral and white floral wanginya lebih ke spring scent gitu apa ya bisa juga ke autumn gitu ya jadi dia agak tebal wanginya sedikit berbeda mungkin sama Miss Dior Sherry yang ada sekarang atau sekarang kalau gak salah bilangnya Miss Dior doang gak pake Sherry lagi gue masuk ke ini dari Dior dari apa ya seri eksklusifnya lesklusif or apa ya namanya gue lupa ini adalah purple wood ini purple wood ini actually gue kalau pas lagi gue yang pake gue gak sadar tapi pada saat temen gue jadi gue pernah share share parfum ini ke temen terus setiap kali dia pake ini gue langsung komen eh lu pake parfum apa sih wanginya enak banget masa sih lo gak inget mbak ini lo ini yang dari lo oh iya apaan purple wood walaupun to be honest ini memang cuman warnanya doang yang purple warna warna liquidnya yang purple ish gitu tapi wanginya sendiri menurut gue gak yang purple purple banget wanginya ini lebih kayak ke saffron wood lebih kering and light version dari wood ispahan dari Dior dari Maison Dior or Dior Privé or apalah dibilangnya jadi lini private-nya si Dior ini menurut gue lebih prefer ini sih cuman ya kembali like and dislike ada yang lebih suka ini ada yang lebih suka wood ispahan gue sendiri kalau wood ispahan menurut gue sedikit berkesan terlalu arabic dan agak screechy agak ganggu aromanya sementara kalau ini gue lumayan suka ininya apa nuansa kayak keringnya dari si saffronnya terus woodnya juga gak terlalu yang skanky yang nyegrak tapi smooth dan ringan dan apa ya kalau bisa dibilang kalau tadi wood bouquet itu berkesan kayak wood satin mood kalau ini kayak wood silk mood di versi Maison Francis Kurkijan nah ini kayak wood silk mood nya versi Dior gitu ini gue suka banget dan ini walaupun gue pada saat gue pake gue gak notice ya tetep ada aja yang nengok-nengok dan kayak apa ya notice kalau gue wangi ya dan gue notice pada saat temen gue pake ini banget jadi dia pake ini tuh gue lo pake sesuatu yang menggoda hidung gue ternyata justru itu diken dari gue the next one ini udah keberapa 3, 4, 5 kelima kelima ini iya aromanya tuh sebenernya mungkin bisa dibilang gak pasaran juga sih cuman karena ini adalah flanker dan orang mungkin udah notice jadi kadang orang tuh eh ini kok kayak si ini ya tapi sedikit berbeda apa sih gue ini yang gue pegang yang kelima adalah Angel Muse ini Angel Muse ini enak banget dan ada aja pada saat gue di cafe ada aja yang komen kok kok wanginya enak banget sih gitu atau ya ada aja gitu dan biasanya kalau gue lagi berkatan sama temen gue temen gue selalu bilang lu wangi banget atau lu wanginya manis banget or something yang yaudahlah gitu terus kadang kalau orang stranger atau orang yang entah gue jalan di mal sebelum PSBB ini gitu ya pada saat gue pake ini orang jarang yang komen apa komplimen ya jarang banget yang orang yang gak dikenal gitu komplimen cuman kayak mereka notice gitu yang terus nengok nengok gitu kalau lagi ngantri lagi beli roti di tur lejur misalkan terus lagi apa ya ngantri mau bayar di kasir gitu kan mereka celingak celinguk gitu yes menurut gue sih menurut kepedian gue itu adalah efek dari Angel Muse Angel Muse dari Tiring Mugler oke kelima keenam ya none other than jam yes the one and only yang botolnya kayak gini ini adalah Inisio Pafang Wood for Greatness sebenarnya kalau untuk di komunitas sih kayaknya popularitasnya udah mulai menurun tapi masih banyak orang yang kepo juga dan untuk saat ini memang agak susah untuk dapetinnya karena harus impor dan harus entah dia dibawa hand carry atau titip temen atau gimana untuk mendapatkan ini karena belum masuk di Indonesia ya Inisio Pafang yang satu ini linger itu enak banget dan apa ya buat penggemar Wood ini sangat berada di tengah-tengah jadi buat lo yang suka banget Wood yang berkesan natural musli masih masuk buat lo yang yang suka kayak berkesan Wood yang didesigner yang gak terlalu tebel gak terlalu skanky apa sih aroma yang animalik gitu ini juga masuk so ini enak banget dan siasnya yang luar biasa menurut gue ini salah satunya yang banyak di komentari Inisio Pafang Wood for Greatness ada aja yang gue jatuhin tutupnya jatuh ini adalah Dusita Isara Isara X-Trade yang ini X-Trade Pafang dari Dusita Pafang Paris ini aromanya tuh kayak teh teh yang pas banget kekentalannya pas manisnya pas segernya pas terus dingin gitu jadi kalau dipakai panas-panasan justru wifnya tuh kayak keluar terus-keluar terus bikin seger-seger gitu ini ini juga lumayan di notice sama temen-temen gue kalau gue lagi jalan bareng jadi mereka akan men notice kayak wangi lu enak gitu karena kadang ya gak semua orang bisa menerima kayak aroma purple wood gak semua orang bisa terima kayak yang angel muse yang manis banget tapi kalau ini si Isara ini babang Isara ini dari Mbak Dusita ini mostly semua orang kayak yang santuy menerima aroma gue indah ya mungkin memang kurang cocok dengan dasaran gue malam ini tanpa dandan dan muka geradakan tapi ini bener-bener aroma yang mewah aroma yang lu gak bakalan dapet di apa ya di parfum-parfum yang lain gitu karena blendingannya yang bagus banget terus habis itu bersih banget gak ada tuh yang kayak apa ya tekstur tekstur-tekstur yang mengganggu di parfum gitu atau kayak yang biasa gue bilang screechy atau pengen gue amplas dan ini gue eman-eman banget sih karena harganya lumayan dan pake dikit aja cukup sih buat gue pake dikit aja udah cukup cuman gue gak tau ya kalau dia dipake yang bener-bener kayak lu nge-gym misalkan yang bener-bener berkeringat to the max gitu ya atau yang outdoor yang panas-panasan yang bener-bener kayak ya lu lagi di proyek gitu gue gak tau tiga lagi yang berikutnya gue gak perlu banyak komentar gue gak perlu banyak bacot lagi ini kayaknya udah kemana-mana lah pokoknya ini ini ya itu udah kebacakan ya ini adalah bakara 540 dari meso francis yang setiap kali ke mal ketemu aroma ini setiap kali jalan di pasar ada aja yang baunya kayak gini karena refill tempoh hari udah sempet dibahas juga di live talk youtube-nya Leroy Black tentang bakara ini karena mulai dari apa ya dupe murahnya dupe desainernya inspired niche-nya sampai refill-refill-nya tuh udah banyak banget bahkan cook gue di cafe pun pake aroma ini that's why gue jarang banget pake jadinya walaupun iya with-nya tuh selalu ketahuan banget gitu this is bakara ketahuan banget kalo itu adalah aroma bakara gitu aroma mungkin itu Ariana Grande mungkin itu Teslan mungkin itu apalagi ya red fixation or something yang aura-aura bakara tapi orang akan tau oh ya itu with-nya with bakara dan emang with-nya entah kenapa untuk pake ini entah micinnya si isoe supernya banyak atau amroksannya banyak atau micin-micin yang lainnya banyak tapi memang micinnya tuh udah kayak ayam ayam goreng taiwan silin gitu ya yang kayaknya with-nya tuh ini silin jadi ini udah berasa banget bakara 540 dari Maison Francis Cudijan ini yang gue gak tau nih sebenernya orang komplimen komplimen gue pada saat ini pada saat gue pake parfum ini atau mereka justru hmm ini pasti kerjaan Dewi nih pake-pake parfum ini karena wanginya performannya juara projectionnya juara cloudnya tebal dan makbul-makbul terus kayak uh gak mau kalah gue panas hajar dingin hajar pokoknya apa aja tuh dia yang nih gue present nih gue ada nih loh gue set gitu apa sih gue ini adalah Frederick Mal apa yuk portrait of a lady jangan salah portrait of a lady ini bisa dipake mau cowok mau cewek cocok-cocok aja menurut gue karena ini bukan bukan apa ya rose yang ladylike atau yang powdery rose gitu tapi ini rose yang menantang hahaha ya ini rose dan peculi peculinya berasa bersaing dengan rose yang yang seger yang mewah gitu jadi buat gue ini gila sih dan setiap kali gue pake ini selalu ada aja yang nengok atau pas lagi gue gathering sekalipun mereka pastinya udah wangi dong dari rumah terus habis itu di tempat gathering itu kan aneka rupa wangian dong setiap kali gue pake ini ada aja yang notice gitu lo pake parfum apaan sih atau oh ternyata lo masih wanginya tuh masih kecium gitu loh ternyata ini dia portrait of a lady walaupun wanginya gak semua orang suka oke ya to be honest mungkin pas lo cium langsung juga ini apaan sih kok kayak bau tanah bercampur minyak bercampur apa peculi dan rose gitu tapi pada saat dipake ini bener mengganggu mengganggu hidung dalam arti positif dan negatif ada yang suka ada yang gak suka the last one I save the best for last gak juga sih ya pokoknya semuanya enak-enak sih menurut gue kalau gak gak mungkin gue list disini dan ya menurut gue itu attention grabber jadi penarik perhatian entah itu perhatian yang positif yang terakhir ini gue diperkenalkan oleh salah satu apa ya sesuhu suhu besar atau luak luak ini luak liar salah seorang anggota member dari Indonesian Fragrance Community pada saat gathering dia memperkenalkan ini dan gue langsung oh ya ampun ini kok kayak nostalgic ya wanginya terus apa ya pokoknya gue suka wangi floral yang bukan melulu tentang white floral pink floral red floral ini juga yang menggoda gue semakin menyukai aroma-aroma dari purple floral entah itu violet entah itu lilac entah itu lavender iris pokoknya yang lebih ke arah ungu ini adalah siapakah dia kalau yang udah biasa kenal Serjof sih pasti udah tau dari betulnya ini adalah Latoska dari Serjof Kasamorati lainnya dia ini ini juga gue eman-eman jangan sampe jatuh gila sih wangi wangi penganten wangi penganten oke buat gue ini adalah wangi penganten jadi campuran antara melati kantil terus apa ya apa sih namanya tuh yang gardenia terus pokoknya yang wangi-wangi gitu lah yang bener-bener kayak identik kayak wangi penganten aja buat gue kayak kamar penganten gitu wanginya cuman buat sebagian orang wanginya agak mistis karena wanginya tuh kayak mengingatkan kita kepada bunga-bungaan yang sangat mistis buat gue kenapa ini gue masukin juga karena waktu itu gue pernah share gak tau gue udah pernah ngomongin apa belum gue pernah share diken ini ke salah seorang temen gue ya kembali sis atit gue inget banget waktu itu gue jalan di Grand Indonesia I believe terus ada yang pas lagi ngedikan tuh tumpah-tumpah atau ya dia spray kan di full body dia spray gitu ya gila itu sepanjang jalan dari kita jalan sampai pulang itu dia pokoknya with Latosca ini gue sampai gila Latosca seliuran Latosca seliuran iya ini wanginya seliuran kemana-mana dan kayaknya mungkin hampir semua orang di mall itu bisa mencium aroma Latosca dan dia dengan santanya jalan dengan santuy banget sementara sekelilingnya aroma Latosca 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 pokoknya Latosca ini bener-bener performance-nya ini tadi gue pake seharian tadi siang gue spray-nya sampai sekarang gue udah gue udah mandi entah dia nempel di rambut atau gimana gue masih dapet whiff-nya terus apa performance-nya of course projection-nya juga siat-nya apalagi yang bener-bener whiff-nya tuh kayak lama banget lewatnya tuh yang menyebab dan menyebab aromanya si Latosca gue gak tau lo bisa dapet dimana oke lo bisa beli dimana karena untuk Lidika Samurati ini untuk di Indonesia belum masuk Serjok memang sudah beberapa masuk ke Indonesia ada di Glow kalau gak salah ada di Glow terus ada di Coco kalau gak salah Coco by CNF Perfumery walaupun sekarang lagi PSBB lagi pada tutup mungkin nanti kalau udah buka bisa dilihat cuman ini gak ada untuk lain Kasamurati dari Serjok belum masuk tapi ini seru sih wanginya dan bener-bener yang menyeruak dan menyeruak terus aromanya bener-bener attention gather buat gue bener-bener yang menar apa ya menarik atensi dan mengumpulkan atensi kayak semua orang kayak ini wangi apaan sih ya the last one Latoska dari Serjok Kasamurati I think that's all sorry banget video gue kembali panjang dan ya thank you so much for watching sampai ketemu di video gue yang lain ya bye parfum berikutnya adalah udah masuk yang mehong-mehong syai maaf ya syai udah masuk ke miss syai ha ha ah